Intro Penemuan sesosok jasad bayi berjenis kelami laki-laki di perkebunan Karek menggegarkan warga. Polisi yang terjun ke lokasi langsung mengevakuasi dan melakukan penyelidikan atas temuan jasad bayi dengan kondisi sudah mengeluarkan bau tidak sedap. Jasad bayi yang diduga belum lama dilahirkan ini pertama kali ditemukan oleh pekerja kebun karet yang sedang menderes. Dengan kondisi masih berbalut kain di Blok L13, Kebun PTPN3, Aik Nabara Utara, Desa N4, Bilahulu, Labuhan Batu, Selasa Siang. Penemuan jasad bayi ini pun sontak menggegarkan warga setempat, di mana bayi yang ditemukan di bawah batang pohon karet ini sudah mengeluarkan bau tidak sedap dan mengeluarkan cairan. Baru Inafis Satreskrim Polres Labuhan Batu Aibda Juni Syahputra menyebutkan, mendapat informasi dari masyarakat terkait penemuan jasad bayi tersebut. Bersama personal posek Bilahulu, pihaknya langsung turun ke lokasi, guna mengamankan lokasi dan jasad bayi. Bermula dari laporan dari masyarakat, ditemukan jasad bayi oleh pekerja perkebunan PTPN3 di Desa N64, Pancasila, Kecamatan Bilahulu. Diketahui identitas atau penjenis kelamin dari jasad bayi itu adalah jenis kelamin laki-laki. Itu diprediksi sudah berapa lama? Diprediksi mayat meninggal malam dan ditemukan pagi. Karena ditemukan pakaian-pakaian yang untuk menutupi jasad bayi. Artinya dibagi dengan kain-kain ya? Kain dan baju dari bekas dari ibunya itu. Kondisi bayinya gimana? Bayinya sudah membusuk, sudah mengeluarkan cairan-cairan dan tidak bisa dilihatnya lagi lah ke wajahnya. Namun jenis kelamin masih bisa diketahui. Untuk selanjutnya tadi petugas sendiri? Kami dari Sarreskrim dan Polsek Bilahulu masih tahap penyelidikan, motif dan pelaku pembuang bayi tersebut. Penyelidikan ya? Penyelidikan. Sebaliknya bayi kita bawa? Bayi kita bawa ke rumah sakit umum untuk dilakukan visum atau penutopsi. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi langsung melakukan cek dan olah TKP kejadian perkara. Sementara dibantu tim medis Dinas Kesehatan Labuhan Batu, jasad bayi malang tersebut dibawa ke rumah sakit untuk divisum atau diatopsi. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Hussein Mubarok melaporkan. Terima kasih telah menonton!